selamat menikmati ikuti video ini sampai selesai yang akan mengupas tuntas tentang konservasi satu komoditi tanaman yaitu tanaman kacang makadamia selain bernilai konservasi tinggi juga bernilai ekonomi yang tinggi bagi sahabat-sahabatan Assalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa bisa bertemu lagi dengan saya Dekar Prismar Alek saya alumni agroteknologi politeknik Banjarankara tahun 2019 Alhamdulillah setelah saya lulus saya diperbantukan oleh Balai Penolahan Daerah Aliran Songai dan Rehabilitasi Lahan BPDAS Serayu Opak Progo Yogyakarta sekarang saya diberi tanggung jawab sebagai pengelola persemaian Banjarankara yang letaknya ada di Politeknik Banjarankara setiap tahun kita memproduksi bibit-bibit tanaman baik kehutanan maupun perkebunan yang tentunya nanti akan dibagikan gratis kepada masyarakat wilayah kerja BPDAS Serayu Opak Progo diantaranya adalah 14 kabupaten-kota di Provinsi Daie dan Jawa Tengah khususnya di Karsidenan, Banyumas, dan Keduh untuk tahun ini persemaian Banjarankara diberikan tanggung jawab untuk memproduksi bibit sejumlah Rp350.000 dengan berbagai jenis tanaman yang kita produksi diantaranya ada tanaman kehutanan yaitu yang bernilai konservasi kemudian ada tanaman kayu-kayuan buah-buahan serta ada tanaman perindang atau hias diantara tanaman-tanaman yang kita produksi ada salah satu jenis tanaman yang memang agak di apa namanya agak unik ya yang kita produksi yaitu kacang makadamia makadamia adalah salah satu kacang yang konon memang kacang termahal di dunia asal kacang itu dari Australia di tahun ini memang persemen Bancang Negara sedang tidak memproduksi tetapi di tahun 2019 dan 2020 kita memang memproduksi sejumlah Rp70.000 batang tanaman makadamia tanaman makadamia selain memiliki nilai konservasi yang tinggi juga memilih nilai ekonomi yang sangat fantastis untuk tanaman untuk buah makadamia yang masih cangkang atau masih kulit senilai Rp100.000 per kilogram setelah nanti dikupas dijemur dan masih cangkang itu sudah senilai Rp300.000 jadi meningkat Rp200.000 per kilogramnya tetapi ketika nanti sudah diproses lebih lanjut pas kapanen dengan hasilnya yaitu kacangnya bisa senilai sekitar Rp1.200.000 sampai Rp1.700.000 per kilogram bagaimana dengan kaitannya dengan Banjarnegara ya Banjarnegara salah satu kecamatan di Banjarnegara itu sudah ada yang memang berbuah lebih spesifiknya itu desa pegunungan kecamatan pejawaran disana memang sebelumnya sudah ada bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi ya sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu jadi disana memang sudah berproduksi tanaman makadamianya itu terus bagaimana tentang nanti pas kapanennya atau bagaimana penjualannya kedepannya selama kita memproduksi bibit makadamia sudah sudah ada 4 eksportir yang memang mencari dan memang butuh buah makadamia itu untuk diekspor jadi kita sudah lingkan langsung ke kelompok yang memang mereka punya tanaman itu yang sudah menghasilkan buah-buah makadamia sehingga memang menang kita memang hanya sebatas memproduksi dan mendistribusikan terkait nanti pas kapanen memang lebih baiknya memang antara kelompok dan eksportir langsung kelebihan dari kacang makadamia itu memang sebuah kacang tetapi memiliki kadar kolesterol yang rendah sehingga memang cocok untuk dikonsumsi bagi mereka-mereka penderita penyakit jantung khususnya jadi memang kacang makadamia itu memang perlu diadaptasikan di lingkungan Indonesia karena memang asalnya adalah subtropis memiliki 4 musim sedangkan di Indonesia itu hanya 2 musim sehingga memang peruntukannya makadamia itu bisa ditanam dan kemungkinan berbuahnya lebih tinggi itu di dataran tinggi dengan suhu yang rendah dan kelembaban yang tinggi bagaimana cara memproduksinya jadi memang di kita itu memproduksi kacang makadamia itu memang disemai dulu pre-sowing namanya kalau di kita itu dilakukan dengan perendaman fungi selama 8 jam minimal kemudian nanti kita kering-anginkan dan kita semai di taburan atau di kita itu disumpup jadi nanti media pasir 100% lalu nanti kita tutupi dengan sungku plastik dari awal semai itu nanti kacang makadamia itu akan mulai muncul kecambah itu di umur atau usia 6 hari setelah semai terus berapa hari setelah semai itu nanti tanaman itu bisa dipindah tanamkan ke polybag sekitar 3 minggu minimal atau dengan tanda atau jiri-jiri itu tanamannya sudah memiliki berbatang keras minimal sudah berwarna kecoklatan di batangnya kemudian sudah memiliki 4 sampai 6 lembar daun atau 3 pasang daun itu baru bisa kita pindah ke polybag lalu kapan tanaman makadamia itu bisa ditanam di lahan standarnya adalah sekitar 30 sampai 40 cm atau tanaman itu memang sudah benar-benar keras dan daunnya itu sudah dominan berwarna kehijauan bukan kemerahan jadi indikatornya itu jadi tanaman itu bisa sudah diadaptasikan di lahan minimal 40 cm dengan ketingan itu dan batangnya sudah keras kemudian memang syarat tumbuhnya ketika tanaman makadamia itu kurang cocok dengan syarat tumbuh atau mungkin lingkungan sekitar tanaman itu akan mengeluarkan responnya yaitu akan menguning daunnya biasanya itu disebabkan karena overheat di bahasa persemean kita itu adalah overheat karena overheat panas atau mungkin kelembabannya yang rendah tapi bagaimana solusinya ketika makadamia itu mengalami overheat ya tentunya yang satu atau pertama kita harus melakukan penyemprotan atau pengembunan kalau biasanya kita lihat di lingkungan kita itu steam steam itu digunakan untuk mencuci motor jadi di persamaan juga punya steam digunakan untuk menyemprot tanaman tanaman makadamia agar secara kelembaban itu bisa meningkat kemudian nanti suhu akan turun sehingga nanti tanaman makadamia itu akan kembali sehat kembali segar dengan merubah warna atau mungkin merubah warna tunasnya menjadi kehijauan kemudian yang kedua syaratnya adalah makadamia itu minimal ditanam di lahan dengan ketinggian 400 mdpl atau lebih tinggi dari itu kemudian dengan suhu rata-rata hariannya itu sekitar 16-19 derajat sehingga khususnya di panjang negara memang minimal di dataran tinggi atau di dieng dan penyangganya seperti itu untuk di dataran rendah atau menengah tanaman makadamia itu bisa ditanam dan hidup tetapi sementara karena memang belum ada kajian dan belum ada bukti yang konkret sementara makadamia belum bisa berbuah di dataran rendah dan menengah sehingga ketika nanti pemirsa ingin menanam makadamia dan ingin mungkin mengharapkan buahnya yang minimal itu syaratnya dengan ketinggian di atas 400 mdpl dan dengan suhu 16-19 derajat atau mungkin di dataran tinggi kalau di dataran rendah yang minimal kita hanya mengoleksi punya tanaman itu tetapi belum bisa kita harapkan buahnya semua bibit yang kita produksi akan didistribusikan atau kita berikan kepada masyarakat secara gratis dan tentunya harus ditanam di wilayah kerja kita boleh masyarakat di luar wilayah kerja kita meminta tetapi ditanamnya harus di wilayah kerja kita bagaimana syarat permohonannya bisa nanti penjenengan cek saja di IG kita persemen bbdashop underscore pulibara atau boleh datang langsung ke persemen banjarnegara yang letaknya di politik teknik banjarnegara syaratnya apa ada tiga kriteria yang bisa kita kalkulasikan yang pertama perorangan perorangan itu hanya membawa fotokopi KTP dapat membawa pulang 25 bibit tanaman kemudian yang kedua dengan jumlah tanaman di atas 25 sampai 100 itu harus menyertakan surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat kemudian bibit dengan jumlah di atas 100 sampai maksimal tidak terhingga atau mungkin standar 10 ribu itu harus menyertakan surat permohonan nanti formnya ada di IG atau di website persemen banjarnegara atau bisa nanti datang ke persemen banjarnegara perhitungan asesian kita ke permohonan dengan jumlah yang besar adalah standar per hektarnya itu 400 batang sehingga nanti ketika permohonan dari kelompok, desa, organisasi atau instansi-instansi tertentu bisa nanti disesuaikan dengan luas lahan yang akan Anda tanami sehingga nanti kita memudahkan untuk mengkalkulasikan dan menghitung berapa jumlah tanaman yang akan kita asesai kepada pemohon selain persemen banjarnegara dan politik banjarnegara ini memberikan bibit gratis kepada seluruh masyarakat dengan wilayah kerja kita persemen banjarnegara dan politik banjarnegara menerima apabila masyarakat ataupun kelompok ataupun sekolah organisasi ingin belajar di persemen banjarnegara atau ingin konsultasi terkait dengan permasalahan yang ada di pertanian di lingkungan banjarnegara boleh silakan datang langsung ke persemen maupun ke politik banjarnegara terima kasih dari saya sampai jumpa nanti kepada masyarakat silakan berkunjung ke persemen banjarnegara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh